Halo guys, kembali lagi ke channel aku Alpino Prananda, YouTuber terhambal se-Indonesia di review skincare. Hari ini aku bakal bikin video sesuai dengan judul dan thumbnail kalian lihat adalah My Acne Story. Kenapa aku mau bikin cerita tentang My Acne Story ini? Jadi kalian itu udah pasrah banget pakai facial wash, pakai skincare. Pokoknya kayak gitu kalian tuh ada di level pasrah sama permasalahan kuit kalian yang nggak sembuh-sembuh. Jadi menurut aku videoannya itu penting banget. Jadi biar kalian itu ngerasa kalian tuh nggak sendirian berada pada saat itu. Aku juga berada pada saat itu. Dan gimana tips aku bisa menumbuhkan kayak semacam motivasi dalam diri aku. Aku harus bisa memperbaiki kulit aku ini gitu loh. Dan hari ini aku bakal cerita semuanya ke kalian semua hari ini. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita pilih. Jadi aku mulai kenal skincare itu tahun 2020. Dan dimana itu adalah awal journey aku di dunia perskinkaran juga. Tepatnya bulan Juni. Di sana pada saat itu aku akui jerawat aku itu paling banyak di area pipi. Di area pipi ini paling banyak. Dan aku permasan kulit pada saat itu yang paling sering adalah jerawat batu. Dan juga jerawat beruntusan itu aku kemarin sempat ada beruntusan juga di dahi. Tapi nggak gitu banyak. Karena tipikal wajah aku tuh emang yang jerawatnya yang langsung gede-gede. Kayak jerawat batu atau jerawat yang bernanak kayak gitu. Pada saat itu kondisi wajah aku kayak gitu. Wajah aku emang glowing. Tapi jerawatnya itu loh yang sama sekali nggak hilang. Dan malah bekas-bekas jerawatnya tuh banyak banget. Dan pada saat itu aku kayak ketika temen-temen aku ngepuji wajah aku yang glowing. Aku juga nggak seneng gitu. Kayak nggak merasa bahagia. Karena pada saat itu aku tahu wajah aku nggak sebagus itu. Bekas jerawat banyak dan sering wajah itu memerah gitu loh. Nah, pada saat itu apa yang aku pikirkan? Jadi pada saat itu, pada saat wajah kondisinya jelek banget. Jerawat ada di mana-mana. Itu satu sih yang aku pikirkan. Aku berpikir aku butuh satu orang yang harus aku jadi motivasi. Biar wajah, biar aku tuh punya semangat mencari produk yang cocok di wajahku. Dan kebetulan pada saat itu aku punya salah satu idol K-pop yang aku fans banget sama dia. Aku jadi Indian sebagai motivasi aku untuk bisa mendapatkan kulit setidaknya lebih better dibandingkan aku waktu saat itu. Dan jerawatnya itu bisa berkurang dan muka aku bisa jauh lebih baik pada saat itu. Nah, kemudian aku mulailah mencari. Kayak mencari artikel. Aku baca artikel. Dan baca artikelnya itu mengenai kayak ingredients-ingredients apa sih yang bagus untuk permasang kulit aku. Misalnya aku punya permasang kulit berjerawat. Nah, aku cari deh ingredients-ingredients skincare yang bagus untuk di kulit jerawat itu apa aja. Terus misalnya aku punya permasang bekas jerawat pada saat itu. Nah, aku juga langsung cari dong di artikel kayak ingredients apa yang bagus untuk kulit yang banyak bekas jerawat. Dan pada saat itu, setelah baca artikel-artikel tersebut, aku mulailah mulai paham. Dan salah satu artikel tersebut, ada yang bilang bahwa kenapa permasang kulit kita itu nggak selesai-selesai atau jerawat kita itu nggak selesai-selesai. Itu adalah karena skin barrier. Nah, kemudian pada saat itu aku mulailah nonton content creator yang ngebahas tentang soal skin barrier. Skin barrier itu apa? Pentingnya itu apa dan juga sering baca-baca artikel Google yang isinya itu mengenai produk-produk yang kandungannya itu berkandungan untuk merawat skin barrier. Nah, pada saat itu mulai belajar, mulai belajar, baca, pahami. Dan pada akhirnya aku memahami hal tersebut. Skin barrier itu adalah hal yang paling penting di kulit kita. Jadi, ibarat skin barrier itu adalah lapisan ozon bumi yang melindungi bumi dari benda-benda asing di luar angkasa. Dan skin barrier itu sama kayak gitu. Jadi, dia itu melindungi wajah kita dari debu kotoran yang berterbangan di udara. Nah, terus skin barrier itu fungsinya untuk apa? Nah, skin barrier itu seperti aku tadi bilang, dia berfungsi untuk melindungi. Ketika skin barrier kita bagus, kita bisa melindungi wajah kita dengan baik. Jadi, wajah kita itu akan terlindungi dengan baik. Jadi, kuman jerawat itu nggak gampang masuk. Nah, terus breakout itu apa? Breakout itu adalah kondisi di wajah kalian kayak permasalahan kulitnya nggak normal. Banyak banget muncul permasalahannya. Nah, ketika itu aku paham. Berarti wajah aku pada saat itu yang lagi banyak jerawat muncul, nggak sembuh-sembuh. Itu berarti ada permasalahan di skin barrier aku atau pelindung kulit aku. Nah, kemudian aku baca artikel Google, aku cari dari produknya. Dan, aku akhirnya berkenalan dengan produk dari White Lab. Nah, White Lab ini bisa dibilang adalah salah satu penyelamat aku pada saat itu. Karena ketika aku mulai beli beberapa produk dari White Lab, itu bersyukur banget wajah aku permasalahan kulitnya pelan-pelan bisa terselesaikan. Jadi, ketika aku rutin pakai skincare dari White Lab yang bakal aku kasih tau nanti, itu aku sama sekali nggak ada fokus ke jerawatnya. Aku nggak ada beli skincare yang kayak bener-bener fokusnya itu untuk jerawat sama sekali nggak. Jadi, aku tuh berfokus ke memperbaiki skin barrier, yaitu menggunakan niacinamide. Nah, niacinamide itu adalah salah satu kandungan yang bagus untuk mencerahkan. Terus, dia itu juga bagus untuk merawat skin barrier. Dan, pada saat itu aku langsung cari produk-produk yang emang kandungannya ber-niacinamide. Dan, ya, kebetulan yang paling epic itu adalah produk dari White Lab. Jadi, bisa dikatakan White Lab adalah penyelamat hidup aku. Produk dari White Lab yang aku pakai pada saat itu apa? Yang pertama, aku ada pakai Brightening Face Toner dari White Lab. Ini kandungannya, dia niacinamide dan ada kolagen-nya. Seperti yang aku bilang, niacinamide bagus banget untuk merawat skin barrier. Jadi, pas pakai toner ini, aku sama sekali nggak ada ekspektasi kayak, oke, jerawat aku tuh bakal langsung kempes. Jerawat aku bakal langsung tenggelam dalam satu malam nggak sama sekali. Karena dia kandungan sendiri, kita lihat sama sekali nggak ada hubungannya sama jerawat. Dan, aku pakai dia, aku hanya ingin dia memperbaiki skin barrier aku. Dan, bersyukur setelah pakai Face Toner nih ke ruang lebih 2 bulan dan habis 1 botol ini, skin barrier aku udah mulai membaik. Dan, jerawat aku udah pada saat itu lebih cepat mengering. Terus juga, memerah atau inflamasi kulit itu sama sekali. Nggak ada lagi. Terus, kalau kulit memerah pun setelah dipakain ini, dia bisa meng-calming wajah aku gitu. Jadi, ini tuh menurut aku adalah salah satu solusi terbaik untuk bisa memperbaiki skin barrier kalian. Dan, apalagi harganya under Rp50.000. Kalian bisa beli di White Lab Official Store, di Shopee. Jadi, ini adalah salah satu produk yang menyelamatkan aku banget pada saat itu sampai level di mana aku bingung banget mau pakai produk apa. Dia adalah salah satu penyelamat aku untuk memperbaiki skin barrier. Jadi, sekali lagi, kalian yang mungkin selama ini pakai skincare atau pakai facial wash, tapi banyak nggak cocok dan malah bikin hancur muka kalian, itu kemungkinan kalian skin barrier-nya rusak. Dan, kalau kalian udah capek nyari facial wash, boleh kalian hentikan, kalian cuci muka pakai air biasa aja. Tapi, kalian wajib punya ini face toner, brightening face toner dari White Lab. Ini tuh epic banget. Dan, ini juga salah satu produk yang aku rekomendasiin ke abang aku. Dan, dia itu juga kondisi mukanya banyak banget jerawatnya. Apalagi sekarang kita pakai masker, jerawatnya banyak banget. Aku belikan dia ini, guys, untuk memperbaiki skin barrier dia dulu. Dan, ketika skin barrier dia udah oke, baru deh nanti aku bisa merekomendasikan beberapa produk lain yang bagus untuk menimbulkan jerawat. Nah, singkat cerita, kulit aku udah skin barrier-nya udah bagus, jerawat pun udah jarang, dan permasalahan kulit udah mulai mudah dikontrol. Kemudian, baru deh aku fokus ke jerawatnya, gitu. Jadi, aku langsung fokus ke jerawatnya, dan aku cobalah White Lab T3 & Hexamidin ini. FYI dulu, T3 & Hexamidin Agni Serum ini, dia udah upgrade. Jadi, kalau kalian beli dari official store White Lab, itu dia ada kandungan T3, Mark Ward, Sentela Setika, dan ada Hexamidin. So, ada 4 ingredients itu. Dan, pada saat, dan bagus banget sih, kalau misalnya sekarang kalian langsung check out Agni Serumnya White Lab, itu bakal lebih epic. Nah, jadi ketika skin barrier aku udah sembuh, aku itu langsung pengen fokus ke permasalahan kulit aku selanjutnya, yaitu jerawat. Jadi, langsung deh aku cari serum yang bagus untuk jerawat, yaitu White Lab T3 & Hexamidin. Ini tuh oke banget, oke, tapi dia itu tipikal serum yang bukan langsung menyembuhkan jerawat. Jadi, dia itu butuh waktu, dan emang agak lama, tapi worth it, guys. Dan ini tuh biasa aku nggak pakai semuka-muka, biasa dipakai di bagian jerawatnya aja, tapi kalau malam biasanya aku lebih pakai ke satu muka aja, biar dia lebih efektif. Nah, ini tuh menurut aku salah satu serum yang bisa dipakai di semua jenis kulit juga, karena dia White Lab ini kayak bener-bener aman banget sih dipakai. Dan ketika aku pakai dia, emang lumayan lama, jadi sekitar sebulan atau dua bulan itu baru aku berasa ada perubahan di jerawat aku mengecil, ataupun sebagainya gitu. Tapi, worth it banget. Dan kemudian pada saat itu aku ada juga baca artikel, yaitu penting banget untuk kita bisa melindungi wajah kita dari sinar matahari, biar skin barrier kita itu tetap terjaga juga pada saat itu, biar nggak useless gitu loh perawatan untuk skin barrier kita. Dan pada saat itu aku beli deh Wardah SPF 30, ini adalah sunscreen kedua setelah Madanji yang aku pakai, dan aku bener-bener recommended banget. Dan setiap kali kalian nanya, bang sunscreen bagus apa, aku selalu rekomendasiin ini. Dia bagus banget, dia bisa melindungi wajah aku, dan dia itu sama sekali nggak bikin kusam. Dan untuk kalian yang sedang memperbaiki skin barrier, kalian wajib pakai sunscreen untuk pagi hari, biar skincare kalian untuk skin barrier itu nggak useless, dan kulit kalian tetap-tetap jaga gitu. Jadi, dari semua cerita aku bisa disimpulkan bahwa, kalian itu ketika pengen sembuh dari jerawat, dan juga aku pada saat itu, yang pertama kalian itu memang harus punya motivasi, kalian pengen memperbaiki wajah kalian itu karena apa, kalian bener-bener harus pengen punya motivasi untuk melakukan hal itu. Dan ketika kalian udah punya motivasi, kalian harus tahu, kalian harus mulai dari mana gitu. Kalau misalnya kalian tuh nggak ada basic sama sekali, kalian bisa mulai mencari tahu dari yang paling awal dulu. Misalnya, kalian mau cari tahu tentang skincare, kalian baca dulu tuh artikel tentang skincare, apa itu skincare, skincare itu apa aja. Terus ketika kalian udah paham awal-awalnya, kalian bisa lanjut baca kayak ke bahan-bahan skincare yang biasa dipakai, dan paling banyak dipakai itu apa. Terus bahan-bahan yang sesuai dengan permasahan kulit itu apa aja. Kalian bisa mulai memahami dari sana sedikit-sedikit, dan lama-lama bakal jadi bukit gitu loh. Baru deh kalian cari produk yang memiliki kandungan sesuai dengan permasahan kulit kalian. Seperti yang aku bilang, kalau untuk memperbaiki skin barrier, kalian harus cari yang ada kandungan daerah senemai. Nah, kalian perbaiki dulu si skin barrier kalian, selama mungkin setiap orang bakal berbeda, prosesnya tergantung kerusakannya berapa lama. Kalau aku sih 2 bulan, maka isi White Lab Brightening Face Toner ini, dan bener-bener worth it banget menurut aku. Dan, ya ketika kalian skin barrier udah sembuh, itu baru kalian tuh mudah untuk menyelesaikan permasahan kulit kalian, seperti jerawat, kusam, bekas jerawat, itu bakal lebih mudah. Jadi sekarang yang harus kalian lakukan adalah, fokus perbaiki dulu skin barrier kalian. Jangan kalian beli produk untuk acne, jangan kalian beli produk untuk jerawat, jangan dulu. Yang paling penting kalian adalah, cari produk yang ada kandungan neosomite, kayak gini, kayak White Lab ini. Kalian pakai ini aja dulu, perbaiki dulu skin barrier kalian, baru kalian bisa memperbaiki permasahan kulit kalian lainnya. Seperti itu guys. Dan, ketika permasalahan skin barrier kalian udah selesai, skin barrier udah sembuh, baru deh kalian lanjut ke step berikutnya, itu untuk memperbaiki si permasahan kulit kalian selanjutnya. Misalnya jerawatnya, kalian bisa langsung pilih White Lab Acne Serum, ini langsung dipakai, enak banget. Terus kalau misalnya kalian punya permasalahan bekas jerawat, kalian juga bisa beli produk yang ada kandungan neosomite-nya. Ini White Lab ada juga yang Brightening Face Serum, kalian tinggal pilih aja. Jadi ya seperti itu. Dan di step terakhir, jangan lupa lindungi kulit kalian, biar skin barrier-nya itu nggak rusak lagi gitu loh guys. So, ya penting banget. Makanya dibilang itu sunscreen itu penting banget. Jadi bukan hanya semata-mata melindungi kulit jam matahari, tapi juga bisa melindungi skin barrier kalian. So, ya penting sekali sih untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Dan sekali lagi, ingat kalian nggak sendiri ada pada saat itu, aku juga ada pada saat itu, dan emang kalian butuh motivasi yang tinggi banget untuk bisa memperbaiki kulit kalian. Karena tanpa motivasi kalian melakukan sesuatu, itu ujung-ujungnya pasti kalian bakal, nggak bakal dapat hasil, karena kalian melakukan sesuatu itu tanpa ada motivasi gitu loh. Jadi ya motivasi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung aja sih dari kalian. Dan yang terakhir, kalian butuh confidence, atau kalian butuh kepercayaan diri, untuk bisa memperbaiki kulit kalian gitu loh guys. Jadi kalian boleh juga terkadang insecure, tapi jangan sampai insecure itu menelan kalian bulat-bulat, sehingga kalian nggak lagi melakukan perawatan-perawatan seperti itu. Gitu loh guys. Oke guys, jadi itu dialah Agnes Story aku, semoga kalian paham. Pokoknya inti dari video ini itu adalah, ketika kalian ingin kulit kalian tuh selesai, permasalahan kulit semuanya, itu yang paling penting adalah skin barrier. Jadi perbaiki dulu skin barrier kalian, baru deh nanti ke depannya, kalian bakal lebih mudah untuk menyembuhkan permasalahan kulit kalian. Dan rekomendasi produknya adalah dari White Lab, kalian tinggal cari. Kalau untuk skin barrier, aku saranin beli yang brightening, pokoknya ada tulisnya brightening toner, brightening facial wash, brightening facial wash, itu yang brightening aja kalian pilih dulu. Sembuhin dulu si skin barrier kalian semuanya, baru deh nanti kalau misalnya skin barrier udah sembuh, baru kalian pilih yang berikutnya itu permasalahan kulit kalian apa. Gitu loh guys. Oke guys, jadi itu adalah video hari ini, dan semoga video hari itu membantu dan memotivasi kalian semua, dan semoga kalian bisa semangat kembali untuk bisa memperbaiki kulit kalian. Dan aku berikan kalian semangat, semangat, semangat kita sama-sama berjuang, semuanya ada perjuangan, dan kalian harus tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Salah satunya, mendapatkan kulit yang glowing, sehat. Thank you so so much for watching, and see you guys on the next video. Bye!